halo halo selamat pagi bro halo pagi ini saya akan mencoba mereview salah satu tipe Molton klasik itu Molton klasik stowey Molton klasik stowey dulu ini warnanya biru saya reband jadi orange yang merestorasi ini adalah omton hair Omton hair itu salah satu bisa dikatakan salah satu bidan lahirnya sepeda federal Indonesia Nah itu beliau juga dulu salah satu orang yang punya andil lahirnya kalau temen-temen penggues sepeda masih kenal merek sepeda federal yang sempat booming di tahun berapa ya 80 90-an ya ini Molton stowey jadi nanti akan kita bicara detailnya Molton stowey custom hasil restorasi dari Omton hair pertama di Molton stowey ini aslinya pakai dua saya single speed jadi doltrap kemudian ini kita custom menggunakan IGnya Bromton 6 speed remnya pakai rem Bromton kemudian rd-nya pakai rd simanuturni yang lawas model lawas kemudian eh shifternya model shifter jadul sister jadul sister jadul yang terpasang terinstal di eh apa eh eh di stang stem di stem stang itu nah karena Molton stowey ini adalah generasi pertamanya Molton yang framenya bisa dipisah itu seperti yang Molton-Molton modern sekarang misalnya TSR SST dan sebagainya kecuali speed ya jadi ini adalah Molton generasi pertama frame yang bisa dipisah kenapa bisa dipisah dulu diciptakan supaya bisa masuk ke bagasi mobil gitu masuk ke bagasi mobil jadi ini dicopot ini ada skrupnya dicopot kemudian bisa dipisah nah untuk tujuan itu meski ini custom naft bit supaya ini tetap bisa dicopot maka ada kabel breaker namanya ini saya pasangin kabel breaker untuk shifter dan rem belakang karena pada orinya Molton stowey ini gak ada rem belakang ini sudah kita pasang rem belakang nah ngomongin rem rem saya pakai diakompe yang center pull jadi tarikan kabel di tengah kemudian besi ini adalah besi bikinan jadi aslinya karena belakangnya enggak ada karena belakangnya enggak ada rem jadi ini dibikin untuk tahanan rem ini jadi center pull dibikin kemudian di chrome supaya lebih manis yang rem depan juga sama oke diakompe model center pull jadi ketarikan kabel di tengah ini ini besi ini dibikin sebagai tahanan tarikan kemudian kalau rem depan ini pakai hubnya Molton TSR sebenarnya ini hubnya Molton TSR gitu karena kalau pakai hubnya Bromton kurang lebar kalau mau pakai hub Bromton yang hardsmith gitu yang quick-release mesti tambahin cancel disini kiri-kanan dibikin cancel kemudian naik ke atas handle rim depan belakang tidak pakai orinya karena orinya cuma satu hanya rim depan maka ini biar sama kiri-kanan pakai merek ini pakai merek apa ini rasio fix kiri-kanan kemudian di stank saya tambah untuk tempat minum klasik ini model balap jadu sesuai dengan tema stemnya kemudian kranknya saya pakai strong light double channeling sebenarnya 5239 cuman ini tidak pasangin FD kalau mau pindah ya manual aja manual ini dipindah pakai tangan tapi enggak enggak juga enggak apa-apa kemudian bedanya saya pakai model pedal balap jadul jadi kesan klasiknya masih dapat kemudian rak belakang saya krom kemudian aksesorisnya untuk sedel ini pakai sedel model aslinya jadi rangka sedelnya ini rangka model aslinya cuman di recover kulitnya karena sudah jelek kemudian pentaklipnya saya pakai pentaklip brompton kemudian kuncian ini masih nolibawanya kemudian untuk tas tasnya ini saya custom saya bikin sendiri tapi meniru model aslinya tapi meniru model aslinya jadi ada kantong kiri-kanan kunciannya pakai strap kayak sabuk gitu tapi meniru model tas molton safari demikian review kita custom molton sui orange untuk vendor stang ini di rekrum di krom ulang ada lagi satu review selain molton stowway yang orange ini ada molton stowway merah molton stowway merah ini apa perbedaan custom dengan yang orange kita lihat ini pakai external gear lalu yang orange tadi internal ini pakai external gear pakai rd-nya suntor kemudian kalau lihat kranknya ini krank asli molton krank asli molton bawaan double centering juga cuman nggak pakai rd remnya pakai camak jenter pull tapi mereknya bukan diakombe kemudian ini sama cuman ini di cat sewarna bodi kalau yang orange tadi dikrom ini tutun warna merah dan silver rd-nya di cat silver kemudian sedelnya pakai brooks yang shifter nya ini model shifter jadul juga cuman masangnya itu di tempat tipanya untuk masang stem kalau yang orange tadi ada di sini di atas tem sini pas sambungan kalau ini dibor di di tiangnya untuk step depannya sama menggunakan center pull ini sama center pull nah ini pakai handle rimnya agak beda ini model jadul kemudian standarnya pakai standar beda jadi dia disini jadi bisa dilipat pakai kurilis demikian review kita sepeda pagi ini atas dua molton stowey yang satu restory yang hasil omton hair yang satu ini dapat di inggrisnya sudah seperti ini restorasi segera itu nanti kita sambung di review sepeda sepeda motor atau sepeda lainnya oke sampai jumpa lagi salam uye selamat menikmati 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 selamat menikmati